Umum Partai Perindo, Hari Tanu Sudibyo bersama istri Liliana Tanu Sudibyo Rabu pagi telah menggunakan hak suaranya di TPS 002 Kelurahan Rawa Barat, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Hari Tanu datang langsung mendaftar dan mengandre untuk mendapat giliran untuk memberikan hak suaranya. Usai mencoblos, Hari Tanu Sudibyo dan istri belusukan ke TPS 52 di Cipadu, Kota Tangerang. Pemirsa Jawa Pres nomor 03 Ganjar Pranowo bagi tadi juga telah mencoblos di kediaman Ganjar yang ada di Kelurahan Lempong Sari, Gajah Mungkur, Semarang, Jawa Tengah. Ganjar tiba ke TPS 11 Kelurahan Lempong Sari sekitar pukul 8 pagi tadi. Ganjar datang bersama keluarga yaitu istri Siti Atiko dan putranya Alam Ganjar. Kedatangan calon presiden nomor urut 3 ini juga disambut meriah warga yang hadir di TPS. Seperti warga pemilih pada umumnya, Ganjar mengandre untuk mendapatkan 5 surat suara. Lalu Ganjar mengandre untuk dipanggil panitia KPPS hingga mencoblos secara berurutan di bilik suara TPS tersebut. Dan usai mencoblos Ganjar, Siti Atiko dan Alam langsung bertolak ke Jakarta untuk mengikuti penghitungan suara cepat atau quick count bersama tim pemenangan. Sementara pemimpin saya, Presiden Jokowi Dodo dan Ibu Iryana melakukan pencoblosan pemilihan umum di TPS 10 Kelurahan Gambir, Jakarta Pusat. Ya, Jokowi tiba sekitar pukul 8.50 pagi tadi. Presiden Jokowi dan Ibu Iryana tiba di TPS 10 Kelurahan Gambir, Jakarta Pusat sekitar pukul 8.50 atau 20 menit setelah pencoblosan dimulai sekitar pukul 8.30. TPS 10 berada di kantor Lembaga Administrasi Negara atau LAN. Usai melakukan pencoblosan, Jokowi dan Iryana kompak memperlihatkan kelingking bertinta. Sebelumnya, Panitia KPPS memulai apel dan penghitungan surat suara yang akan dicoblos. Terdapat 128 jumlah surat suara Capres-Cawapres, 124 surat suara DPR RI dan 125 surat suara DPRD, serta 123 surat suara DPD RI. Sementara ada total 120 orang masuk dalam daftar pemilih tetap di TPS tersebut. Presiden Jokowi terdaftar nomor peserta 50 dan Ibu Iryana nomor peserta 47. Sejumlah pas Pampres, personil Polri hingga TNI melakukan pengamanan di TPS tempat Jokowi mencoblos sejak pagi. Tim Liputan Enyus melaporkan. Ya, Rizki dan pemirsa masyarakat Indonesia pagi ini antusias mengikuti pencoblosan dalam pemilu 2024. Dan pemirsa berikut rekaman antusias warga dari berbagai daerah saat menyalurkan hak suara mereka. Sampai jumpa. Ketua Umum Partai Perindo Hari Tanu Sudibyo mencoblos di TPS. TPS 002 di Kelurahan Rawa Barat, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Hari Tanu Sudibyo mencoblos bersama istrinya Liliana Tanu Sudibyo. Ketua Umum Partai Perindo Hari Tanu Sudibyo bersama istri Liliana Tanu Sudibyo, Rabu pagi telah menggunakan hak suaranya di TPS 002 Kelurahan Rawa Barat, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Hari Tanu datang langsung mendaftar dan mengandre untuk mendapat giliran untuk memberikan hak suaranya. Usai mencoblos Hari Tanu Sudibyo dan istri belusukan ke TPS 52 di Cipadu, Kota Tangerang. Tadi pagi hujan ya, jadi seharusnya hari berkah, pemilu jujur, adil, damai. Gunakanlah hak suara kita, karena memilih itu penting. Dan pastikan jangan salah pilih, kalau kita bicara pilpres, gunakan betul-betul hati nurani kita, siapa yang paling cocok bisa membawa Indonesia maju, besar, lebih baik lagi. Terima kasih.